Halo lur, kita berjumpa lagi, kali ini kita berada di daerah Kapanewon Banguntapan atau Kecamatan Banguntapan daerah istimewa Yogyakarta dimana yang akan kita telusuri ini merupakan pesanggerahan Purworejo pesanggerahan ini secara administrasi itu berada di daerah Kapanewon atau Kecamatan Banguntapan bantul daerah istimewa Yogyakarta membicarakan tentang pesanggerahan, pesanggerahan bagi suatu kerajaan adalah salah satu komponen ataupun fasilitas penting bagi keraton kerajaan-kerajaan di wilayah Nusantara dilengkapi dengan teman-teman yang bersifat eksklusif yaitu tidak diperuntukkan bagi kalangan rakyat biasa nah pesanggerahan ini dibangun dengan memperhatikan faktor privasi dan keamanan fungsi utama dari pesanggerahan yaitu sebagai tempat peristirahatan raja beserta keluarganya istilah pesanggerahan berasal dari kata sanggerah yang artinya singgah sebentar atau beristirahat sejenak dalam beberapa sumber tertulis antara lain Babat Momana, Serat Renggan Keraton dan Babat Suryaneng Alogo menyebutkan bahwa Sri Sultan Hamengkubwono II itu merupakan Raja Kasultanan Yogyakarta yang paling banyak membangun pesanggerahan ada sekitar 13 beberapa pesanggerahan yang masuk di Kapanewon atau Kecamatan Banguntapan itu antara lain adalah pesanggerahan Rejo Kusuman, pesanggerahan Purworejo, pesanggerahan Wonocatur, pesanggerahan Cendono Sari, pesanggerahan Goa Siluman dan pesanggerahan Pengawat Rejo nah yang ada di lokasi ini itu merupakan bekas dari pesanggerahan Purworejo dulu Sultan Hamengkubwono II itu dikenal sangat menyukai dan membangun banyak pesanggerahan itu sejak menjadi putra mahkota sampai masa pemerintahnya oleh karena itu juga dikenal sebagai Raja Pembangunan Pesanggerahan selama periode sebagai putra mahkota tahun 1765 sampai 1792 sudah mulai membangun beberapa pesanggerahan yaitu pesanggerahan Rejo Winangun, pesanggerahan Penlem Sewu dan Rejo Kusumo jadi untuk pesanggerahan Purworejo yang didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubwono II ini atau Sultan Sepuh saat masih menjadi putra mahkota antara tahun 1765 sampai 1792 beliau dinopatkan menjadi Raja tanggal 2 April tahun 1792 beliau bertata tiga periode periode pertama tahun 1792 sampai 1810 periode kedua tahun 1811 sampai 1812 periode ketiga tahun 1826 sampai 1828 untuk saat ini di tahun 2021 sisa bangunan pesanggerahan Purworejo yang masih dapat kita kenali adalah gedong pusaka yang menurut kabar dulu di lokasi ini itu dulu digunakan sebagai tempat untuk menyimpan pusaka nah sedangkan Gapura yang masih ada itu dilakukan penyelamatan dengan cara pemindahan lokasi di sebelah timur perempatan gedong kuning nah sekarang kita coba untuk cek di lokasi pesanggerahan ini yaitu pesanggerahan Purworejo disini masih banyak benteng-benteng yang tersisa dari pesanggerahan Purworejo untuk gedong pusakanya jadi dari sana itu bagian pojok terus sampai ke sana memutar sampai di ujung rumah sana nanti kita coba cek kalau di bagian sisi sebelah timur ini menggunakan batu-batu seperti ini batu bata ada tiga lapis batu bata kemudian direkatkan menggunakan menggunakan semen seperti ini dan sudah di plaster juga menggunakan semen ada kemungkinan pada zaman dulu itu menggunakan semennya itu menggunakan gamping guys nah jadi ini ada tiga lapis batu bata yang digunakan sehingga kondisinya dari apa ini temboknya itu sangat tebal ini tidak tahu untuk apa ini guys sepertinya untuk tidur disini juga ada seperti jendela untuk tinggi di bagian sisi sebelah selatan kurang lebih ada sekitar 2 sampai 3 meter ini dan sudah banyak ditumbuhi oleh rumput-rumput liar itu di bagian sisi sebelah utara seperti ini yang nampak masih utuh jadi pada zaman dulu pesanggeran ini itu tidak hanya segini tapi luas yang tersisa namun yang tersisa di tahun 2021 ini hanya tinggal bagian gedong pusakanya sekarang banyak ditumbuhi tumbuhan sukun seperti ini oh bukan sukun ini guys ini kelueh tumbuhan kelueh seperti nangkah gitu tapi kecil di lokasi ini juga halamannya bersih artinya disini ada bekas sapu kemungkinan ini tetap dijaga kebersihannya nah yang di sebelah barat seperti ini teman-teman bisa melihat untuk ketebalan dari benteng ini benteng ini cukup tebal sekali ada lebih dari 2 jengkal orang rewasa sampai ujung sana ini masih tersisa ada benteng-benteng seperti ini jadi di Jogja banyak sekali dari pesanggeran-pesanggeran yang sekarang dibangun dari peninggalan Persultan Hamengkubono kedua itu ada di pesanggeran Warung Boto yang ada di kota gede bersama pesanggeran Goa Siluman untuk pesanggeran yang lainnya itu sudah hancur termasuk pesanggeran Purworejo yang kita telusuri kali ini dulu saya juga pernah membuat video mengenai pesanggeran yaitu pesanggeran Ampar Ketawang itu peninggalan dari Sresultan Hamengkubono pertama itu ada di daerah Gamping yang dulu dibuat sebelum keraton Yogyakarta berdiri itu Sresultan Hamengkubono pertama berserta keluarganya itu dulu singgah di sana selama satu tahun jadi hanya sementara sambil menunggu selesainya pembuatan keraton Yogyakarta yang saat ini 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 yang ada di lokasi sisi sebelah selatan sudah hancur seperti ini untuk ukuran batu bata itu juga besar-besar terus di sini ada sekat ruangan ada kemungkinan dulu di lokasi ini ada dua ruangan 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 yang di sisi timur itu lebih kecil daripada ruangan yang ada di sisi barat jadi yang di sisi barat yang di sana tadi itu lokasi tanahnya berada di atas untuk yang di timur itu berada di bawah nah kemungkinan di sini dulu ada dua ruangan di sana ada sekat temboknya nah di sini ini ada sekat temboknya kemanjang sampai sisi selatan di sana bisa jadi dulu di lokasi ini itu ada pintunya namun semua peninggalan dari pesangan pesanggerahan Purworejo ini hanya tinggal reruntuhan benteng ini atau tembok-tembok seperti yang bisa kita lihat foto 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 pohon-pohon yang mendominasi yang tumbuh di lokasi pesanggerahan ini ini adalah pohon kelueh jadi itu semacam pohon hampir mirip dengan pohon sukun namun untuk buahnya itu kecil-kecil mempunyai dan mempunyai kulit seperti nangka tapi kecil seperti ini jadi ini buah dari pohon-pohon yang ada disini yaitu pohon kelueh ini biasanya digunakan untuk sayur lokasi pesanggerahan ini untuk di sekitarnya adalah sawah-sawah seperti ini dan sudah berada di tengah pemukiman penduduk jika ingin ke lokasi ini lokasinya tidak jauh dari kantor kapanewon banguntapan di sebelah selatannya ada gang masuk ke timur kurang lebih ada sekitar 50 meter nanti ada gang kecil masuk kanan atau bisa bertanya di daerah sekitar kantor kapanewon banguntapan mengenai pesanggerahan Purworejo tapi tadi saya bertanya dengan penduduk itu ada yang tidak tahu lokasi ini merupakan pesanggerahan yang dibangun dari jaman Seresultan Hamenggubwone ke 2 ini merupakan salah satu batu bata yang digunakan untuk membuat pesanggerahan ini ini ada satu jengkal lebih untuk panjang dari batu bata ini dan disini ada dua goresan jari jari tangan dan mempunyai lebar hampir satu jengkal untuk ketebalannya ini sama dengan batu bata di tahun 2021 namun ini nampak lebih lebar tapi batu bata yang disini itu seperti baru ini tidak berlumut kita coba cari batu bata yang lain nah ini juga ada tinggal separoh tapi bentuknya hampir sama disini juga banyak runtuhan batu bata kemungkinan ini digunakan sebagai alasnya dulu seperti inilah kondisi di sekitar dari pesanggeran Purworejo itu nampak sudah mau dibangun lagi ini juga baru ini bangunan ini baru ada kemungkinan dulu disini itu merupakan pintu masuknya karena disini ada tank 2 seperti ini terus disini ada jalan oke guys sampai disini dulu informasi yang bisa saya berikan mengenai pesanggeran Purworejo yang ada di daerah Banguntapan Bantul daerah istimewa Newyakarta semoga informasi ini bermanfaat bagi masyarakat dalam menambah wawasan mengenai sejarah yang ada di sekitar kita jangan lupa untuk subscribe like, share, komen bila video ini bermanfaat kita bertemu di video selanjutnya tchau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati